Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di Motomo Channel saya Mas Zodik jadi episode kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya melepas kopling awal jalan melepas kopling awal jalan nanti saya akan bikin perbandingannya dengan motor yang menggunakan kopling jadi kalian yang sudah terbiasa menggunakan motor kopling, bisa motor sport bisa motor bebek yang pakai kopling caranya sama persis caranya sama persis cuman hanya beda kalau mobil itu gasnya pakai kaki kanan remnya pakai kaki kanan juga terus koplingnya pakai kaki kiri kalau kalian terbiasa pakai mobil gasnya di tangan, kemudian kopling di kiri pindah giginya pakai mengungkit di kaki kiri kalau mobil bedanya hanya di penemkatannya aja nah cuman meskipun itu hanya masalah perbeda perbedaan cuman kalau kalian sudah terbiasa pakai motor memang agak sedikit sulit membiasakan pakai mobil nah selain perbedaan tadi feeling melepas kopling motor dengan mobil sebenarnya untuk urusan feeling itu sedikit berbeda tapi kalau untuk urusan apa namanya sistem kerjanya sama persis bagaimana itu nanti saya akan langsung praktekan aja oke kita lihat saja langsung videonya konsep melepas kopling mobil kali ini kita akan belajar dari motor sport sebab mengapa? karena motor sport sangat banyak sekali di sekitaran kita bahkan mungkin kita bisa meminjam motor teman untuk belajar mengenai cara bagaimana melepas kopling pada motor sebab apa? konsep kopling motor dan mobil sebenarnya sih sama cara kerjanya hanya saja panel instrumennya saja yang berbeda kalau untuk kopling motor dia ada di tangan sebelah kiri kalau untuk kopling mobil dia ada di kaki sebelah kiri dan cara kerjanya pun sama lalu bagaimana prakteknya? mari kita lihat bersama-sama jadi caranya untuk lepas kopling awal supaya halus caranya kalau saya ini masih neutral ya jadi saya masukkan gigi dulu sambil saya kopling full saya masukkan satu ini masuk satu terus saya lepas trim full saya lepas perlahan koplingnya nah dia sudah jalan mobilnya jalan kita lepas full koplingnya nah ini mobilnya jalan sendiri terus kita tambah gas pasti seperti di motor motor sport atau motor laki motor yang pakai kopling seorang lagi berhenti kita lepas kopling perlahan terus biarkan dia mobilnya jalan baru digas ini untuk melepas kopling halus lalu bagaimana jika kondisi ini kan setiap mobil itu berbeda-beda ya ada mobil yang torsenya besar kayak ini torsenya lumayan sih jatsun kalau misal mobil yang torsenya kecil yang kalau dilepas sering mati biasanya mobil Grand Divina itu caranya seperti ini masuk dulu lepas kopling sedikit nah kalau mesinnya mau mati tambah gas saya tambah gas baru dilepas full caranya seperti itu cara untuk yang tiga cara responsif yaitu kita lepas koplingnya kita tambah gas sedikit dalam kita lepas koplingnya langsung jadi teorinya yaitu adalah lepas kopling dulu rasakan tenaga mesin tenaga mesin sudah cukup kuat untuk mendorong mobil tambah gas kemudian lepas koplingnya perlahan untuk belajar pemula supaya merasakan feel koplingnya itu terasa sekali supaya kamu terbiasa dengan feeling kopling dan gas maka pertama tadi yang itu yang saya gunakan yaitu lepas kopling full pelan-pelan ya pelan-pelan lepas koplingnya mobilnya jalan sampai sudah dirasa kuat mobilnya sudah kuat jalan lepas full koplingnya baru gasnya ditambah itu untuk melatih kopling itu sama persis seperti motor yang menggunakan kopling oke gitu caranya jadi itu yang biasa saya lakukan dulu waktu pertama kali saya belajar oke gitu aja dari Moto Mode Channel saya Mas Sudik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh